Berkompeten dalam masalah kilang ya. Apakah mampu nggak kita membeli minyak dari Rusia? Kalau mampu, ya itu pertanyaannya mampu ya. Yang kedua, apakah jenis minyak ini bisa nggak diolah di kilang Pertamina? Singapura kilangnya, kapasitas kilangnya, kalau saya nggak salah, itu sekitar 1,7 juta barrel per day. Kebutuhan dia mungkin di bawah 200 ribu. Jadi 1,5 juta barrel per day BBM yang dihasilkan di Singapura itu pelu market. Kita, kilang kita hanya mampu memproduksi sekitar 800 ribu. Setengahnya dari Singapura. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David TK Istiabudi di podcast-nya Bisnis Indonesia seri Pojok Energi atau JORGI. Kali ini saya bersama dengan Bapak Archan Datahar, Wakil Menteri SDM 2016. 16, tapi periode-nya 2014-2019 lah, kira-kira gitu. Lalu Komisaris Utama Pertamina Gas Negara. Tetapi biar lebih egaliter, praktisimi gas nasional. Kira-kira gitu lah, Pak ya. Boleh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Masih dalam Nulan Sadul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Pak. Sama-sama. Mohon maaf kalau WhatsApp saya terlalu sering ke Bapak ya, Pak? Ya kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak. Tapi sering nggak dibalas juga, Pak. Pak Chandra ini saya mengamati, mungkin Bapak juga aktif bicara ini di kampus. Mungkin saya perhatikan Bapak ke ITB. Mungkin di forum-forum diskusi di kelas ataupun di warung kopi gitu, Pak. Tetapi situasi energi ini, hiruk-pikuknya hari ini sepertinya tidak terlalu kriuh di dalam. Tetapi di luar, Pak. Tetapi kita tahu bahwa energi ini, kalau luar ada masalah, dalam juga minimal berasal. Pandemi WHO sudah memutuskan berakhir pandemi, Pak. Tapi konflik Rusia-Ukraina berlanjut. Dan banyak efek yang menjeluar ke sana, Pak. Menurutnya pertanyaan awal, Pak. Ini harga batubara masih oke lah ya. Pembatasan produksi minyak sempat membuat naik. Tetapi isu Amerika juga membuat harga relatif turun gitu, Pak. Mungkin gambarkan sedikit, Pak. Ini menjelang pertengahan tahun 2023. Kondisi industri energi, mungkin nanti Bapak bisa spesifik ke Midas. Dunia seperti apa, Pak? Kalau kita lihat. Makasih ya. Kalau kita lihat yang dinamakan komoditi. Baik itu minyak. Dan sekarang gas itu dalam bentuk LNG juga bisa dikatakan sebagai komoditi. Yang bisa diperjual belikan dalam bentuk kontra jakan panjang atau kontra spot. Nah, kalau yang nama komoditi, termasuk di sini batubara. Oke. Kalau yang nama komoditi, dan ini selalu saya ulang. Yang kita tahu adalah dia akan ada siklus naik dan ada siklus turun. Dia akan naik dan turun. Seolah-olah itu sebuah kepastian ya. Dia naik dan turun. Yang kita tidak tahu kapan dia naik dan kapan dia turun. Itu yang kita tidak tahu. Oke. Apalagi yang kita tidak tahu, berapa naiknya dan berapa turunnya. Kita tidak tahu. Nah, dalam rangka mengantisipasi, gejolak kebutuhan energi dunia, atau komoditi-komoditi yang berkaitan di sektor energi dan sumber daya mineral, kita harus mempersiapkan diri kapan dia naik dan kapan dia turun. Itulah tugas terbaik kita kalau di sisi dalam negeri, di mana terjadi gejolak naik dan turun, dan kita harus bersiap kalau dia naik atau kalau dia turun. Apa yang akan kita kerjakan? Mungkin kita lebih fokus ke sana. Daripada kita timing, kira-kira naiknya kapan, atau kira-kira turunnya kapan. Atau bahkan orang mengatakan, mungkin naiknya cuma sekian, mungkin juga turunnya sekian. Sampai hari ini, perkiraan itu sah-sah saja. Namun demikian akurasinya biasanya tidak begitu. Kenapa? Itulah dunia energi, komoditi diperdagangkan, banyak faktor yang menyebabkan perubahan harga, dan yang terpenting adalah, karena yang berdagang itu kebanyakan para trader, trader itu adalah manusia, dia mempunyai perangkat untuk menganalisa apa yang kejadian, kalau sebuah peristiwa ini terjadi, apakah berakibat tidak keharga minyak, atau berakibat tidak keharga batu barang, apakah perang Ukraine-Russia mempengaruhi harganya jelas? Apakah pemilihan presiden di Amerika yang akan datang akan mempengaruhi harga energi? Apakah kolapsnya bank di Amerika akan mempengaruhi harga minyak dan harga energi? Apakah China sudah kembali normal dalam aktivitas kegiatan ekonomi mereka akan mempengaruhi harga? Iya, semua. Dengan semua itu yang berkelindan, mampukah manusia? Atau orang yang memprediksikan berapa naiknya dan berapa turunnya? Itulah tantangannya. Hanya kita pahami bahwa sentimen-sentimen itu ada, Pak. Jelas ada. Skalanya yang akan mempengaruhi seberapa besar berdampak pada harga komunitas. Benar. Itu yang paling bisa kita amati, ya, Pak. Benar. Tetapi sejauh mana harga naik turun itu? Berapa besarnya, enggak ada yang bisa memprediksikan. Kalau lah ada orang yang mampu memprediksikan itu, dia orang paling kaya di dunia ini. Iya, iya. Nah, terus kenapa kita menghabiskan waktu memperkirakan berapa naik-berapa turunnya? Ini kan bagian dari ihtiar lah. Kira-kira kalau naikin sekian, kita hitung-hitung secara matematik lah ya. Bahwa akan berdampak sekian, boleh-boleh saja. Tapi menurut ehmat saya, yang terpenting itu adalah apa langkah-langkah yang akan kita kerjakan kalau dia naik atau tidak turun. Ini termasuk dengan Eropa ini. Mari kita lihat Eropa. Salah satu yang langkah mitigasi Eropa sekarang adalah sewaktu dia mengandalkan gas pipa dari Rusia. Nord Stream ya Pak? Ya, Nord Stream 1 dan 2. Dia tidak mengantisipasi kalau ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan gas ini tidak mengalir. Apakah dia bangun enggak fasilitas-fasilitas impor LNG, terminal LNG, storage LNG waktu itu? Enggak. Setahun belakangan ini, mungkin sampai tahun depan, mereka berlomba-lomba membangun fasilitas infrastruktur agar LNG yang berasal dari negara peng-expor itu bisa masuk ke Eropa. Apa akibatnya? Karena dia sekarang berlomba-lomba membangun ini, maka kedepannya ada kemungkinan harga gas dengan dimerdekakannya Eropa dari ketergantungan gas dari satu negara, maka kemungkinan harga gas akan turun enggak di LNG-nya? Ada kemungkinan iya. Tapi berapa turunnya? Kapan turunnya? Itu yang menjadi misteri. Suffernya buat Eropa untuk transisi juga lumayan ya Pak ya? Oh banyak? Berapa banyak? Sekarang masyarakat mereka itu dikenakan jam tertentu yang hanya bisa memanaskan air. Coba kebayang, mandi dalam suhu ini ya bisa-bisa ya. Tapi izin Pak kalau saya potong ini. Yang Bapak sampaikan ini kan berarti bicara kemerdekaan atau kemandikan energi ya Pak ya? Ini aku lompat sedikit ya Pak. Itu tanah air dulu. Ini juga evaluasi untuk kita apa Pak? Kita kan sebenarnya tidak terlalu benar-benar 100% bergantung pada satu komoditas ya Pak. Tetapi kalau kita bicara mungkin minyak aja deh. Kita 1,5 atau 1,6 mungkin hari ini sementara produksi 600 gitu. Lebih dari setengahnya gitu. Tergantung dan dengan beragam merah ya Pak ya produk gitu. Nah ini juga bisa kita sikapi seperti apa Pak untuk dalam negeri Pak? Bahwa ketergantungan kita terhadap impor itu cukup besar. Kalau mau angkanya ya, kira-kira tidak termasuk LPG. Kebutuhan kita sehari-hari itu adalah 1,4 juta barrel. 1,4? Tahun ini apa ya? Tahun ini, tahun lalu juga. Kisarannya sama. 1,4 juta barrel per day. Dari 1,4 itu produksi kilang dalam negeri itu sekitar 800 ribu. Berarti BBM kita impor 600 ribu barrel per day. Sekitar itu. BBM saja. Bukan minyak mentah. Kemampuan kilang dalam negeri menyerap minyak mentah itu 1 juta barrel menghasilkan BBM sekitar 800 ribu. Jadi 1 juta tidak menghasilkan 1 juta. Masih ke 400 ribu. Misalnya turunan yang lain ya Pak? Turunan-turunan yang lain. Yang bermanfaat. Dari 1 juta ini kemampuan produksi minyak mentah di dalam negeri itu sekitar 600 ribu sampai 700 ribu. Tapi dari 600-700 ribu belum tentu itu semua milik negara. Sebagian itu adalah milik kontraktor yang mengerjakan pengelolaan migas tersebut. Taruhlah kalau seandainya 600-700 ribu itu digunakan atau dijual ke dalam negeri semua sementara kemampuan kilang menyerap 1 juta berarti ada 300 ribu yang harus impor. Nah kira-kira impor kita itu kira-kira ya 600 ribu BBM 300 ribu barrel per day adalah minyak mentah. Jadi sekitar 900 ribu barrel per day. Coba bayangkan lebih banyak impor kita daripada yang kita hasilkan di dalam negeri. Kalau begitu kita sangat bergantung gak ketahanan energi kita terhadap apa yang terjadi di luar sana? Sangat. Sangat. Tapi untungnya kan kita tidak sorry pak misalnya 300 ribu ini satu negara atau ada beberapa pas masuk. Begitu juga BBMnya kan pak? Benar. Kalau BBM umumnya itu di market-market energi. Misalnya diperdagangkan di Singapura. Singapura punya means of flat Singapore misalnya atau Argus. Dan itulah dagang BBM disana. Yang diperdagangkan yang mana? RON 92. Pertalet itu tidak diperdagangkan di dunia. Yang diperdagangkan adalah RON 92. Kalau disini mungkin Pertamat sekali. Itu yang diperdagangkan. Nah bagaimana menjadi Pertalet? Dia dicampur mungkin dengan nafta untuk menurunkan oktan. Sementara kalau yang minyak mentah kita dari Timur Tengah ya pak? Minyak mentah ada yang kita bisa dari Timur Tengah tergantung kilang kita. Nah ini kita filosofi rumah makan padang sedikit ya. Oke. Kalau kita bikin rumah makan padang maka dapurnya itu kira-kira mengikuti rempah-rempah yang berasal dari untuk membuat masakan padang. Nah rempah-rempahnya itulah kira-kira minyak mentahnya. Nah kalau kita restoran padang ini yang yang apa yang dapurnya itu khusus untuk masakan padang tiba-tiba rempah-rempah yang tersedia adalah yang berkaitan dengan masakan Jepang. Bisa nggak restoran padang memasak masakan Jepang? Bisa tapi nggak efisien. Gitu juga kilang kita. Kilang-kilang kita itu sudah apa didesain dulunya hanya bisa menerima jenis minyak mentah seperti apa. Ini aku mau loncat lagi Pak. Ini kan teknis sekali Pak. Tetapi mungkin penontonku perlu tahu nih Pak. Minyak kan tidak dibedakan dari cabai rawit atau cabai merah gitu ya. Tidak sesederhana itu ya Pak. Tetapi kalau misalkan kemarin juga belum lama ini katanya kita mau beli tuh dari Rusia. Sementara yang saya tahu sendiri kalau misalkan dari Rusia itu jenisnya apa sebentar kan. Mungkin minyak di tanah ini juga beda-beda kan Pak jenisnya. Nah apa alasan selain demand atau kebutuhannya datang dari satu negara dan masalah harga Pak. Khususnya konteks Rusia kemarin kenapa kita tidak ambil dengan harga murah gitu. Minyak itu seperti manusia. Oke. Dia punya ciri khas sendiri kalau kita punya fingerprint. sidik jari. Sidik jari. Minyak juga punya sidik jarinya. Nah kalau dia masuk minyak ini ke kilang yang didesain bukan untuk dia dia bisa menghasilkan turunannya BBM Pertalight Premium Solar dan lain-lain. Tapi tidak se-efisien kalau menggunakan minyak mentah yang sesuai dengan spesifikasinya dia. Seperti tadi restoran Padang kalau bisa bikin rendang ya berasal dari sapi cabai dan lain-lain. Tapi masuk yang namanya daging wakiu dari Jepang gitu kan dimasuk ke rendang bisa tapi mahal. Itulah kira-kira. Oke Pak. Tapi kalau manusia sendiri Pak ini jenis apa sih Pak minyaknya kalau kalau sui daging wakiu. Namanya Ural ya jenisnya itu. Nah pertanyaannya adalah silahkan nanti ditanyakan ke apa yang berkompetensi dalam masalah kilang ya. Siap. Apakah mampu nggak kita membeli minyak dari Rusia? Kalau mampu itu pertanyaannya mampu ya. Yang kedua apakah jenis minyak ini bisa nggak diolah di kilang kilang Pertamina? Ural ini wakiu Pak? Mungkin kira-kira ya nanti ditanyakan lah. Ya di bawahnya lagi dikit tapi tetap kemahalan kalau bikin jendang. Belum tentu. Belum tentu. Gini yang saya tahu adalah dari spesifikasi mungkin kurang cocok tapi dari harga belum tentu. Kenapa? India dan China mendapatkan harga khusus minusnya itu kalau saya baca itu sampai minus 30 dolar per barrel. Up to. Kalau harganya misalnya 100 dia beli cuma 70 misalnya seperti itu. nah dibandingkan dengan ketidak efisienan yang masuk ke kilang mungkin yang harga 30 dolar diskaun ini masih masih untung. Nah kita turunin sedikit Pak ini kan penghasil minyak mentahnya ya Pak yang konteks kemarin ramai-ramai ini kan beli minyak mentahnya tapi manufaktur kilangnya itu terbesar sekarang peta dunia dimana sih Pak? Akramku ya Pak yang paling besar kalau kilang. Kilang itu banyak. di banyak negara ya tentu di Timur Tengah ya di Asia Tenggara ini itu berlomba-lomba ya refinery contohnya Singapura Singapura kilangnya kapasitas kilangnya kalau saya gak salah itu sekitar 1,7 juta barrel per D kebutuhan dia mungkin di bawah 200 ribu jadi 1,5 juta barrel per D BBM yang dihasilkan di Singapura itu perlu market kita kilang kita hanya mampu memproduksi sekitar 800 ribu setengahnya dari Singapura jadi kalau kalau gitu mana Pak BBM mana yang harus kita beli ya tergantung market kalau beli dari Singapura ya pengkos transportnya paling tidak lebih murah tapi haruskah dari Singapura belum tentu orang dagang yang namanya dagang bisa dari bisa dari dimana kilang dari Thailand misalnya juga ada kilang di situ dimana di Amerika ada kilang di Timur Tengah ada kilang banyak sekali kilang kalau begitu gini Pak kalau asumsi saya kan dengan dengan spesifikasi pabriknya kita bicara tadi mungkin asumsi rumah makan padang gitu Pak kalau mau beli rendang yang agak pedas ke kedai A ke warung A kalau mau beli tunjang yang agak enak di sini tetapi akhirnya kita sebagai konsumen konsumen dalam konteks ini negara untuk memutuskan run berapa dalam skema distribusi BBM nya mereka berarti kalau saya lihat pas saya perhatikan kita punya varian jenis yang lain sehingga itu gimana membacanya kenapakah kita gak ngikut yang sudah banyak aja gitu membacanya seperti ini ternyata banyak orang padang di Jakarta lagi mantu kalau gitu masakan padang yang lebih laku kalau masakan padang yang lebih laku maka dicari lah bumbu-bumbu yang mendekati itu eh pada bulan selanjutnya bukan orang padang yang banyak mantu orang Jepang yang banyak mantu di Jakarta sementara kilang kita khusus untuk padang padang terus gimana nih oke kita coba juga deh memasak apa menyediakan makanan jenis Jepang tapi tidak efisien yang menentukan ini namanya yield itu ya yield itu kira-kira seperti ini sekarang itu yang dibutuhkan market apa nah kilang kita linear programming itu diatur nanti yang naftanya berapa pertamaks berapa solar berapa nah itu diatur-atur yang mana yang lebih banyak dibutuhkan itu yang kita produksi lebih sehingga harganya atau keuntungannya lebih besar seperti itu tapi kan tergantung tukang masaknya kalau tukang masak ya tentu jadi kalau misalkan padang oke Jepang oke ada gak kilang atau rumah makan atau dapur yang bisa bikin padang bisa bikin Jepang ada tapi mahal nah untuk itu kita harus tahu persis kalau mau bikin rumah makan atau dapur ini mau kemana itu juga kilang saya urutnya kira-kira dimana ini adalah Nelson's Complexity Index index kekompleksitasan kilang untuk menerima minyak mentah minyak mentah dari mana saja semakin banyak dia mampu mengolah minyak mentah yang vision semakin mahal kilang itu dibikin tapi dia semakin mampu untuk mengolah profit minyak mentah dari manapun tapi kalau kita sudah tahu saya nanti akan bekerjasama dengan minyak mentah jenis ini jadi saya gak perlu membuat indeks kompleksitasnya yang lebar yang segini saja dan lebih murah jadi ada yang kalau membangun capital expenditure-nya biaya capital-nya itu ada yang segini yang kapasitas yang sama ada yang segini itu kapasitas yang sama tergantung teknologinya tergantung tadi ini jenis kilangnya adalah bisa memasak dua masakan sekaligus Jepang dan Padang tapi kilangnya gak khusus hanya masakan Padangnya nah dia lebih murah gini tentu dengan perhitungan di wilayah situ orang Padang semua suka iya kan ya Pak dengan perhitungan kebutuhannya kebutuhannya itu iya oke oke nah kalau kita di Indonesia apa yang kita butuh yang banyak mungkin Pertalite Pertamax ya Pertalite Pak ya disitu aja after bagaimana solar bagaimana kalau gak banyak industri menggunakan solar tidak banyak kapal disitu maka lebih baik kalau gitu saya gak akan memproduksi banyak-banyak after atau banyak solar tapi negara lain yang membutuhkan Amerika misalnya ya yang penerbangannya wah besar sekali mungkin dia lihat saya mungkin akan memproduksi lebih banyak after itu variabelnya geografis juga gak Pak kebutuhan pasar kalau kita kalau kan kalau misalkan harga after kan di setiap tempat beda Pak menyelesaikan jarak dengan lalu posisi terminal gitu ini kita bicara secara internasional atau bicara di dalam negeri kalau internasional market market ya market orang dagang ya dagang dagang apa hari ini dia dagang dagang after sekian harga after tidak tergantung nanti si pembeli yang menyalurkan ke konsumennya baru ditambahin ongkos penyaluran ongkos penyimpanan semakin jauh penyalurannya semakin mahal tapi harga marketnya gak gak termasuk itu oke kira-kira gitu sobat bisnis soal kenapa gak beli minyak dari rusia tetapi penjelasannya gak sederhana Pak ya jadi kalau-kalau kita melihat itu kenapa gak kita beli itu juga pertanyaan kemarin kalau gak salah dirapat komisi 7 kenapa gak kita beli sehingga mungkin saya pikir ada jawaban yang apa itu sebenarnya pertanyaan Pak beli minyak itu kayaknya beli cabai gak sih Pak maksud saya ya antara saya sama bapak aja atau ada variable supply chain tadi kalau dari secara teknis kita udah dapet tuh tapi dari apa ya sorry politik gitu Pak yang mempengaruhi salah satu yang mempengaruhi harga komoditi itu adalah geopolitik dunia oke ya bisa jadi karena tekanan dari suatu negara agar kita tidak mendukung atau apa ada satu negara diterapkan sanksinya sanksi ekonomi atau sanksi dalam ini terus ya Pak kita lihat ya Pak ya kemudian mungkin ya negara lain yang menerapkan sanksi itu melihat apakah kita mensupport itu apa tidak oke ya misalnya Cina dan India mengatakan saya butuh ini minyak ya kalau gak rakyat saya ini mendapatkan harga yang tinggi gak mampu mereka misalnya apapun kejadian saya beli nah bagaimana kita di Indonesia tentu pemerintah tahu persis apa yang kejadian dan bagaimana seharusnya bertindak ya memang ada kebutuhan memang harganya lebih murah tapi dari sisi tinjauan geopolitik dan hubungan bilateral antar negara itu yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah saya masuk agak lebih Bapak pernah di dalam Pak masalah geopolitik untuk kita tuh hal yang rumit karena kan menurut saya kita berteman dengan sisi apa saja Pak di sisi lain juga kita punya preferensi politik dalam sisi arus ekspor-impor kalau kita tahu dari mana paling besar tetapi kalau dari pengalaman Bapak pernah di dalam itu lumit gak sih Pak geopolitik ini dalam transaksi komoditas menjadi pertimbangan bagaimana kita melihat perpolitikan dunia itu menjadi bahan pertimbangan iya karena apa impactnya bisa kemana-mana misalnya beginilah saya membawa contoh ya perdagangan CPO yang kita tidak boleh ekspor ke Eropa itu pertimbangannya apa coba apa pure masalah bahwa ini dikatakan tidak green dan lain-lain atau ada pertimbangan dari si persaingan ekonomi atau geopolitik disitu nah semuanya saya yakin pemerintah kita itu pasti melihat dari beberapa sisi sehingga memutuskan sebabnya kita tidak mengambil minyak mentah dari negara tertentu termasuk juga mungkin isu-isu belakang seperti nikel kita minerba hari ini Pak ya mungkin di periode kemarin tempatnya Bapak mungkin CPO itu cukup kami kalau yang sekarang minerba lumayan lumayan mengurasin ya tapi kalau minerba kenapa saya mungkin ada hal yang berbeda Pak mungkin kita geser ke komoditas lain minerba kita punya SDA yang cukup resource yang bagus mungkin nasibnya sama seperti gas ya Pak mohon maaf ya Pak ya gas juga potensinya besar tetapi tidak dimanfaatkan mungkin kalau Jerman itu di Singapura kita yang ekspor ke Jerman ya Pak ya nggak kan maksudnya bisa di bisa diartikan bahwa apa komoditas-komoditas itu sekarang smelter bicara smelter nah kompleksitas energi fosil termasuk minerba itu itu apakah harus ada split chain dari dalam penghiliran dalam konteks penghiliran ini apakah harus kita bedakan dengan minyak barang ini jenis berbeda sehingga juga cara memandangnya berbeda dalam konteks undang-undang dasar kita ya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ini konteksnya ya kalau konteksnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat maka setiap sumber daya alam itu semakin panjang rantai pengolahannya di dalam negeri semakin panjang ya maka kebermanfaatannya itu semakin besar dan untuk itu mau itu adalah oil diolah menjadi misalnya gas ya diolah tidak saja LNG tapi diolah dalam bentuk pupuk petrokimikal itu rantai sudah panjang apalagi petrokimikalnya turunannya banyak lagi semakin panjang turunan itu maka kebermanfaatannya harganya semakin tinggi maka kebermanfaatannya juga semakin tinggi gimana dengan bahan-tambang juga sama apakah yang kita jual itu ore-nya tanahnya atau tanah ini kita olah dalam pengolahan tahap satu pembersihan pemurnian berarti sudah ada nilai tambahnya sekali kemudian kita bikin advance yang lebih advance lagi pengolahannya sehingga menjadi misalnya kalau ini mungkin konteksnya saya pikir ini baterai ya konteksnya baterai misalnya kenapa nikel gak dijadikan baterai gini nikel itu bisa dijadikan baterai bisa dijadikan stainless steel jadi politik juga ya pak maaf ya pak ini politik juga ini Eropa sama Jepang punya paradigma berbeda soal nikel ya iya dalam konteks itu apakah nanti akan kita singgung mari kita lihat kita lihat dulu ini nikel itu ya dulu nikel kita itu yang kadar di atas 1,7% itu kita gunakan kita ekspor untuk dijadikan stainless steel bisa bentuk namanya nikel pick iron NPI atau bisa juga dalam bentuk apa lagi yang yang apa yang bentuk kader kadernya yang lebih rendah lagi setelah kita melihat potensi ke depan itu ada baterai dimana nikel adalah bahan yang mempunyai density atau dia sangat efisien bukan sangat efisien yang lebih efisien sekarang dalam rangka membuat baterai ya maka apakah sama smelter untuk stainless steel dibandingkan dengan untuk baterai beda jauh nah ini perupamaan yang saya bilang ya dulu kita smelter-smelter dalam negeri itu ibaratnya membangun jalan kereta dari Jakarta Surabaya itulah smelter-smelter kita menghasilkan NPA nickel peak iron atau veronical veronical yang nickelnya lebih tinggi nickel peak iron yang nickelnya lebih rendah sorry pak ini saya bilang ini ujungnya healernya adalah otomotif ya pak ya paling masif ya bukan otomotif itu bisa ke engine bisa ke pesawat boiler dan lain-lain yang paling gampang stainless steel itu yang kadar rendah itu untuk sendok garpu itu stainless steel maka dulu kita ibaratnya itu jalan keretanya itu adalah Jakarta Surabaya tiba-tiba membutuhkan nickel untuk apa untuk baterai bisa gak jalan Jakarta real Jakarta Surabaya ini untuk memproduksikan nickel untuk baterai tidak bisa maka harus dibikin jalan kereta baru yang totally different yang beda sama sekali Jakarta Aceh ternyata Jakarta Aceh itu challenge-nya tantangan terbesarnya ada selat Sunda di Lampung belum lagi ketemu nah inilah tantangan pemerintah bagaimana caranya kalau kita mengolah nickel ini untuk baterai maka harus dibikinkan jalan kereta yang berbeda ini dalam rangka untuk itu sudah mulai sekarang membangun jalan kereta yang dari Jakarta ke Aceh membangun jalan kereta Jakarta Surabaya Pak itu zaman company kita rasakan hari ini maksud saya proses pengorbanannya itu luar biasa ketika jalan itu dibangun apalagi ini sampai Aceh Pak mungkin yang menikmati keturunan saya juga belum tentu ya Pak tantangannya di dalam membangun plan bukan smelter kalau untuk balterai itu kita gak bisa mengatakan smelter karena dia bukan melelehkan smelter tapi ini kebanyakan salah satu yang teknologi yang ada itu menggunakan chemical reaksi chemical maka disebut plan pabrik lah kira-kira lebih manufacturing dan teknologi ini sangat susah dan keberhasilannya juga sedikit ya dari dunia yang membangun pernah Australia membangun berhasil gagal di negara lain bangun untuk menjadikan nah proses kira-kira begini ya dari nickel menjadi MSP MHP itu yang tingkat satu MSP mixed hydroside precipitate atau MSP yang gak teknikal sedikit kemudian advance-nya nickel-nya itu menjadi nickel sulfat cobalt sulfat itu kira-kira yang kedua proses yang selanjutnya adalah menjadikan cathode setelah menjadi cathode baru menjadi baterai saya langsung membayangkan statement Bapak ini berarti kita punya tanah itu Pak belum menjanjikan betul atau hari ini kan kita risau dengan statement atau harapan Elon Musk untuk datang ya Pak atau investor lainnya dalam ekosistem kendaraian listrik itu karena mereka juga melihat betul karena kita masih jauh dari minimal manufacturing itu ini agak sensitif ini yang tidak sensitif Pak yang tidak sensitif Pak gak maksudnya saya membayangkan itu karena kan ketika hari ini hari ini hal itu terjadi apakah mudah karena kan kalau manufacturingnya baja dengan tekstil itu pun berbeda pindah lokasi pun gampang kalau tekstil tidak dengan steel sehingga apakah kalau saya membayangkan kendaraan listrik baterai itu sama seperti di baja atau sesederhana bikin HP yang di batang itu Pak maksud saya ekosistemnya itu ekosistemnya berbeda mari kita lihat saya belum pernah ketemu Elon Musk tapi makan kopi kau udah Pak tapi kira-kira membaca beginilah ya berumpamannya gini kalau di Amerika itu setiap kota itu punya tema tersendiri dalam mengelola investasi kalau kita melihat kota Houston di Texas itu temanya adalah oil and gas pusat minyak dan segala turunannya itu ada di pusat kebudayaan kalau kita bicara tentang finansial itu New York beda bukan di Houston kita bicara tentang otomotif itu ada di mana di Detroit Michigan kalau kita bicara IT dan turunannya ada di mana California di Silicon Valley Silicon Valley coba apakah Tesla ini industri otomotif atau industri IT lihat cara berpikirnya Elon Musk dia tidak menempatkan pabriknya di ekosistem otomotif di Detroit GM di sana Ford di sana Chrysler di sana perkembangan otomotif Amerika itu adanya di kota Detroit Elon tidak menempatkan Tesla itu di Detroit di mana dia tempatkan Silicon Valley artinya apa yang dia pikir adalah Tesla itu adalah industri IT nah kemudian mari kita lihat kalau dia berpikir ini adalah industri IT negara mana atau kota mana yang kira-kira dia akan berinvestasi kemungkinan besar dia akan cari kota-kota yang punya ekosistem IT yang kuat India kita dengar Bangalore maka dia ke sana nah kita harus baca lagi Tesla ini perusahaan apa sih mungkin kita bicara nanti tapi Pak sorry untuk nikel selain stainless steel dan untuk baterai ini apa lagi Pak turunannya dia bisa ngapain aja kalau kita bicara Tesla ya Pak mungkin dia tidak ingin untuk Tesla nya tapi untuk yang lain kalau nikel nikel sama kobal ya jadi dia bersatu di situ yang jenis nikel kita di Indonesia itu ada nikel dan ada kobal memang dulu kebanyakan untuk stainless steel baja tahan karat maka kita ekspor dulu ke Jepang kalau pernah ke Jepang lihat di Tokyo itu banyak sekali gedung-gedung atau infrastruktur itu yang dilapisi oleh stainless steel jadi anti karat di baja ringan juga ada kandungan stainless di mana tergantung nanti baja ringan apa untuk bangunan sekarang saya tidak yakin baja ringan itu stainless steel atau tidak tapi intinya yang jenis kadar rendah itu yang paling gampang sendok sendok yang kita makan itu stainless steel block engine itu juga ada nikelnya nah ada lagi yang penting LNG storage-nya bahannya itu stainless steel kapal ya pak kapal ya kapal juga ada stainless steel jadi banyak penggunaan stainless steel itu banyak sekali turunannya tapi yang untuk kelistrikan untuk baterai harus dibikinkan plan plan khusus jalur kereta Jakarta Aceh lewat Lampung dulu ya agak viral ya pak gas lebih mahal tentunya dibandingkan batubara tapi satu saat nanti harga nikel yang diolah dengan gas itu mungkin lebih mahal daripada diolah di batubara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati